Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Galactic Battle Satoshi masih sabar menunggu kanelabim dibuka namun ketika jibliternya datang ia belum bisa menghadapinya karena ada masalah teknis sedikit selagi menunggu jimliter kanelab City kembali Propokido menyarankan Satoshi dan kawan-kawan untuk mengunjungi mansion di pinggir kota mendengar hal ini tim roket jadi tertarik untuk pergi ke sana alhasil tim roket tiba lebih dulu dimensi keadaan saat itu sangat sepi tidak ada orang sama sekali setelah itu Satoshi dan kawan-kawan yang baru saja hendak pergi ke sana diperingatkan oleh seorang pekerja bahwa mansion itu sudah lama sekali tidak dihuni dan rumor mengatakan ada hantu yang mendiami mansion tersebut sementara itu tim roket yang sudah masuk ke dalam tidak menemukan apapun yang bisa dimakan masing-masing dari mereka menyembunyikan makanan yang mereka temukan karena enggan berbagi tanpa mereka ketahui tempat mereka menyimpan makanan dan dihinggapi Rotom sekembalinya tim roket untuk mengambil makanan yang telah mereka sembunyikan makanan itu lenyap begitu saja dan mereka saling menyalahkan satu sama lain tiba-tiba saja Rotom menampakkan diri dan mulai mengejar-rengjar mereka Satoshi yang telah sampai di dalam mansion menemukan microwave yang tergeletak begitu saja microwave itu berubah menjadi Rotom dan berupaya menelan Pikachu beruntung Pikachu sempat membebaskan diri Thunderbolt itu mengenai generator sehingga lampu hidup lagi sesampainya di dapur Takeshi yang akan membuat wake sementara teman-temannya boleh melakukan aktivitas lain tapi kegiatan Satoshi dan Hikari terganggu dengan adanya Rotom karena saat itu belum mengenal Rotom mereka pikir ini adalah ulah hantu yang merasuki tiap benda yang ada di mansion baru saja Takeshi selesai memasak Rotom timbul juga di hadapannya setelah diserang Rotom akhirnya kembali kewujud semula kemudian Rotom mengejar-ngejar mereka lagi sampai mereka muak dan memutuskan menyerang kembali Rotom pun dapat dikalahkan setelah menyaksikan rival-rivalnya telah mendapatkan Ribbon baru Hikari memutuskan akan melatih Piloswine untuk Pokemon kontes berikutnya namun Piloswine itu tidak mendengarkan arahan Hikari dan lebih tertarik dengan poppin ketika poppinnya habis ia langsung ngamuk dan Pokemon lainnya berusaha menghentikannya mungkin Piloswine itu ingin membelajar kontes battle dulu ketimbang Pokemon kontes jadi mereka mengadu Piloswine versus Grotel akan tetapi lagi-lagi Piloswine ralihkan aroma makanan yang berasal dari tim roket langsung saja Piloswine mengusir tim roket serta mencuri makanan mereka Hikari jadi bingung apa yang harus dilakukan dengan Pokemonnya itu tim roket bersumpah akan membalaskan dendam kepada Piloswine karena telah mencuri makanan mereka tim roket lalu mendirikan bimbel dimana akan diajarkan jarang berat hubungan dengan para Pokemon Hikari dan yang lainnya langsung memakan umpan tim roket mereka masukkan para Pokemon ke bimbel tim roket semuanya berjalan lancar kecuali Piloswine yang masih belum menunjukkan ketertarikan terhadap apapun pada akhirnya tim roket menyuruh trainer dan Pokemon masuk ke dalam lingkaran yang telah disediakan tujuannya agar mudah bagi tim roket untuk menangkap para Pokemon sekaligus tapi Piloswine memberontak sehingga tim roket kembali terjatuh di saat itu juga Piloswine berrevolusi menjadi Mamoswine ia membebaskan teman-temannya dan lanjut nyuruduk tim roket namun tugas Hikari belum selesai karena Mamoswine masih mengamuk di pelab yang mencoba mengetikannya pun tumpang olehnya Hikari akan mencari cara untuk menjinakkan Pokemonnya itu sekembalinya ke Pokemon Center Suster Joy bilang besok gym leader Ganelab City akan datang besoknya Satoshi kembali ke Ganelab Gym untuk menantang Togan sayangnya ketika tiba di sana Satoshi belum bisa bertarung dikarenakan ada konflik yang terjadi di keluarga sang gym leader saat memasuki gym, Satoshi terkejut ternyata Hiyota gym leader Oropoc City yang sudah pernah ia kalahkan merupakan anak dari Togan ayah dan anak itu berdengkar karena Togan lebih memintingkan fosil ketimbang anaknya sendiri untuk menunjukkan betapa cintanya ia terhadap fosil Togan membawa mereka menuju ke koleksi fosilnya Hiyota tidak mau kalah karena ia sendiri punya Pokemon fosil yang telah dibangkitkan dan Togan punya yang lebih hebat daripada itu maka dari itu Satoshi dan kawan-kawan menyarankan bagaimana kalau penentuannya dengan cara Pokemon Battle sebelum pertandingan dimulai, Hiyota menceritakan alasannya datang ke sini adalah untuk meyakinkan ayahnya kembali ke Oropoc City diketahui Togan merupakan mantan gym leader di sana tapi ia memutuskan pergi ke Ganelab City karena kecintaannya dengan fosil Togan bahkan tidak memikirkan perasaan istri yang ia tinggalkan Hiyota harap setelah ia mengalahkan ayahnya, Togan mau kembali pulang singkat cerita pertandingan baru akan dimulai dimana Hiyota memilih Rampardos sementara Togan mengeluarkan Bastiodon Rampardos langsung melancarkan Zen Headbutt tanpa henti dimana Bastiodon mampu menangkisnya dengan Iron Defense berhasil menangkis beberapa serangan Rampardos pun bisa ia jatuhkan untung saja Rampardos menghindar sebelum terkena Flamethrower sementara itu tim roket menyusup masuk ke dalam ruangan koleksi fosil tim roket berpikiran banyaknya uang yang akan mereka dapatkan semisal bisa menjual semua fosil ini kembali lagi ke pertandingan Hiyota merintahkan Head Smash yang bisa ditahan dengan Iron Head lalu Rampardos dan Bastiodon melancarkan Flamethrower dan Flash Cannon tiba-tiba alarm berbunyi sehingga pertandingan harus ditunda dulu setibanya di ruang koleksi fosil-fosil sudah raib dibawah tim roket dan mereka berhasil melarikan diri lewat lubang segera mereka meloncat ke bawah untuk mengejar tim roket tak lama kemudian mereka menemukan tim roket Togan marah sekali karena tim roket berani mencuri fosil yang susah payah ia kumpulkan maka bersama anaknya ia mengeluarkan Bastiodon dan Rampardos untuk menghadapi tim roket tim roket juga tidak tinggal diam Nyasu yang mengendalikan robot bisa seimbang dengan dua pokemon itu saat hendak diserang Togan maju melindungi anaknya inilah mengapa ia menyuruh anaknya untuk mengutamakan defense kemudian Rampardos melancarkan Head Smash sampai robot tim roket robo lalu Pikachu Thunderbolt meskipun begitu tim roket telah mendesain robotnya anti listrik jadi serangan itu sama sekali tidak berpengaruh namun beda ceritanya kalau Head Smash dan Iron Head yang berhasil melubangi punggung robot itu barulah Thunderbolt diarahkan ke dalam lubang yang menghancurkan robot serta menerbangkan tim roket kembali ke langit-langit Togan segera mengecek fosil yang untungnya masih dalam keadaan aman Togan lalu menunjukkan fosil kepunyaan Yota yang masih ia simpan sampai sekarang Togan tidak lupa bagaimana Yota mendapatkannya sewaktu masih kecil dan ia akan terus menjaga fosil pemberian anaknya itu ayah dan anak itu pun kini berdamai setelahnya Togan meminta Satoshi untuk menunggu sampai besok karena Pokemonnya perlu ia istirahatkan terlebih dulu Satoshi pun setuju selama ia masih bisa bertanding esok harinya hal itu sama sekali bukanlah masalah keesokan harinya Satoshi dan Togan telah bersiap di Metal Field Begitu pertandingan dimulai Satoshi langsung meluarkan Chimchar untuk bertarung melawan Bronzor Togan Chimchar flamethrower yang mana Bronzor mampu bertahan bekat hit prop Bronzor rindance agar Chimchar menghentikan flamethrowernya kemudian Bronzor menghentikan rindance sambil mencari kemana menghilangnya Chimchar Chimchar keluar dan langsung terkena Giropol Chimchar masih bisa bertiri dan menghentamkan Clamwheelnya dengan Giropol Hasilnya Bronzor itu tumbang terlebih dulu Satoshi tidak ingin ambil resiko dan mengganti Chimcharnya yang kelelahan belum juga kapok tim roket lagi-lagi datang bermaksud mencuri posil alih-alih mereka malah masuk ke dapur dan membokar isi kulkas cukup sampai disitu karena Pokemon yang menjaga tempat ini muncul untuk mengusir tim roket jauh-jauh sekali lagi tim roket masuk namun Kabutop siap mengadang mereka tim roket lari masuk ke dalam ruangan spesial dimana ada Pokemon posil yang telah dibangkitkan hal ini cukup membuat tim roket sepertinya menyerah untuk kembali lagi ke sini Togen mengeluarkan Stilic sedangkan Satoshi mengeluarkan Weasel Satoshi jadi ragu-ragu karena Stilic itu punya defense yang sangat kuat terbukti saat Weasel Water Gun Stilic mematakannya dengan Screech Weasel yang kewalahan langsung ditangkap Stilic kemudian Iron Tail yang sangat efektif sekali untuk menubangkan Weasel berikutnya Satoshi memilih Chimchar lagi Flamethrower menghit Stilic meskipun Chimchar juga dalam keadaan kondisi yang tidak baik Chimchar mencoba bersembunyi langsung di Iron Tail saat akan ditangkap Chimchar berhasil menghindar lalu tanah pun mulai runtuh berkat Stilic yang beberapa kali dilancarkan kesempatan yang pas untuk Flamethrower saat Stilic hilang kesimpangannya sehingga ia pun jatuh pingsan Togan meluarkan Pokemon andalannya Bastiodon Satoshi perlu berpikir matang-matang sebelum menyerangnya mau main cepat jadi Satoshi meritakan Flamethrower namun bisa ditangki Siron Defense lalu di follow up dengan Metal Force yang menghit telak Chimchar alhasil Chimchar pun robo sebagai penentuan Satoshi memilih Gliscor Satoshi ingin menjadikan ini sebagai pengalaman pertama Gliscor Gym Battle Gliscor mencoba menyerang lewat belakang tapi gerakannya terbaca sehingga bisa di blok dengan mudahnya Gliscor mencoba Firepank itu juga bisa di counter dengan Flash Cannon Bastiodon lancarkan Iron Head berulang-ulang kali saat Gliscor kewalahan walau bagaimanapun juga Gliscor bisa menghindari Flash Cannon berikutnya lalu ia menempel di belakang Bastiodon sambil Firepank setelah bersusah payah akhirnya Gliscor bisa dilepaskan namun Flash Cannon gagal menghitnya karena Bastiodon dikait kakinya Gliscor berniat mengakhiri dengan X-Hissure tapi masih belum bisa melupukan Bastiodon Gliscor lalu bersembunyi di balik batu untuk menghindari Iron Head ia ternyata sudah muncul di belakang Bastiodon untuk mempersiapkan Saint Attack selanjutnya Gliscor Firepank di dalamnya membuat Bastiodon tak mampu lagi bertarung setelahnya Togan memberi selamat atas kemenangannya dan tidak lupa juga memberikan main badge hasil kemenangan Satoshi hari ini Satoshi jadi semakin bersemangat untuk mengalahkan gym leader lainnya sekarang Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan ke Kokopin Town namun kapal belum bisa berlayar dikarenakan ada sekumpulan Wild Lord yang memblok lintasan sepertinya memang harus menunggu jadi mereka memutuskan untuk makan siang dulu tiba-tiba saja Luxio muncul mencuri makanan mereka Pikachu dan Pipla berusaha mengetikan Luxio tapi datang lagi Pokemon lain membantunya saat sedang melakukan pengejaran ada tim roket yang mengganggu jadi mau tak mau tim roket harus disingkirkan terlebih dulu dan untungnya tak butuh waktu yang lama tapi karena ulat tim roket lubang bawah tanah jadi tidak bisa dibuka sehingga Ikari dan Takeshi tidak bisa mencapai Satoshi yang berada di dalamnya belum lagi Mama Swine tidak mau menuruti perintah Ikari untuk membuka lubang tersebut Satoshi menyusuri jalan di tuntun Weasel hingga ia bertemu dengan Luxio dan kawan-kawan serta ia pun terlibat pertarungan singkat Satoshi mengikuti Luxio menemukan Wild Mer yang tergeletak Satoshi berupaya mendorongnya agar masuk ke dalam air namun karena terlalu berat ia merintahkan Weasel menyiramnya Wild Mer pun bisa masuk sendiri ke dalam air Satoshi menemukan banyak sekali Pokemon yang tinggal di sini dan semuanya dipimpin oleh Luxio bersama para Pokemon Satoshi akan mencari cara supaya Wild Mer bisa kembali ke permukaan mereka mulai bekerja membuat seluncuran tapi saat dinaiki Wild Mer seluncuran itu hancur alhasil Wild Mer didorong agar bisa naik ke atas akhirnya Satoshi bisa bertemu lagi dengan Ikari dan Takeshi tiba-tiba muncul Swampert yang tidak memperbolehkan siapapun lewat sini Satoshi mengeluarkan Grotel untuk mengatasinya dan berhasil mengalahkan Swampert Wild Mer yang telah tiba di pintu keluar tiba-tiba berpulusi menjadi Wild Lord Wild Lord itu tidak akan muat melewati jembatan maka mereka pergi ke ruang kendali untuk mengangkat jembatan itu berkat bantuan energi listrik yang disalurkan para Pokemon jembatan itu pun terangkat Wild Mer yang telah berkumpul dengan kelompoknya kini bisa pergi sama halnya dengan Satoshi yang siap berlayar menuju kota berikutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa